Intro Pertamina Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Jatim Balinus berencana memperlakukan aturan kendaraan konsumen Pertalait wajib disertai barcode Mei Pertamina mulai awal September 2024. Radio Andika menjadi salah satu media terpilih yang digandeng PT Pertamina Jatim Balinus untuk mengikuti media gathering yang digelar di Bandung 5-7 Agustus 2024. Area Manager Communication and Relationship PT Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahedi saat ditemui jurnalis Radio Andika, Nahdi Mujahidin, menyampaikan aturan tersebut akan diberlakukan pada akhir bulan Agustus 2024. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mobil pribadi. Sementara di wilayah Jawa Timur sendiri itu akan serentak mulai penerapan full penggunaan QR Code untuk transaksi itu di akhir Agustus nanti, sorry, week keempat Agustus. Jadi memang saat ini tahapan yang kita lakukan adalah mensosialisasikan, mengajak masyarakat yang menggunakan roda empat dan kendaraannya menggunakan BBM Pertalait untuk dapat segera mendaftarkan data kendaraannya di website subsiditepat.maipertamina.id. Rahedi menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan melindungi konsumen yang berhak mendapatkan subsidi sehingga kendaraan pembeli Pertalait dapat terdata. Sementara saat ini pihak Pertamina Jatim Balinus masih menggenjarkan sosialisasi agar masyarakat mempersiapkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan kendaraannya. Nadi Mujahidin, Nasrul Hidayat, Andika TV